Panen tangkapan narkoba, Polresta Sidoarjo temukan pohon ganja dan air softgun. Peredaran barang haram narkoba jenis sabu-sabu di Sidoarjo masih sangat tinggi. Buktinya dalam satu bulan sejak 1 hingga 30 September 2019, satres narkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap 57 kasus dan 62 persangka. Ada pun barang bukti yang diamankan ganja sebanyak 2,77 gram dan 11 ganja. Masih dalam bentuk pot, sabu-sabu 72 gram, pil double L 80 ribu butir, sejarah laras panjang 2 pucuk, senjata pendek 1 pucuk dan 45 HP. Disampaikan ke Polresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Jumat 4 Oktober 2019. Pengungkapan kasus narkoba ini juga mengamankan 1 kasus jaringan pengedar sabu-sabu di wilayah Sidoarjo. Dari 62 persangka, kita mengamankan 1 orang jaringan pengedar narkoba, paparnya. Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menambahkan terkait dengan pohon ganja yang masih di dalam pot, menurutnya yang bersangkutan berusaha menanam pohon ganja di pot untuk dikonsumsi sendiri. Untuk sementara dipakai sendiri, kita masih telusuri dari mana pohon ganja yang dia dapat di dunia. Sedangkan kata Zain, terkait dengan kepemilikan senjata rakit atau airsoft gun, pada saat melakukan penggebekan di rumah tersangka, ditemukan 3 senjata tersebut, serta ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Kita telusuri dari mana senjata itu karena tidak dilengkapi surat-surat. Katanya senjata itu untuk jaga diri pada saat yang bersangkutan keluar rumah Bungkas Zain. Tanaman ganja, jadi seperti itu. Dan kaitannya dengan senjata ini kan? Ya, jadi terkait senjata yang kita amankan ini, ada satu orang tersangka atas nama imam, bahwa pada saat kita melakukan penggebekan terhadap imam ini, ditemukan 3 senti gas gun ini di rumahnya. Rekah Priya Sakti JKTV Sidorjo melaporkan.